JT lawan calon sarjana Jadi JT mengklaim bahwa videonya itu Sudah di re-upload oleh calon sarjana Demi mendapatkan view Ataupun suatu bentuk kreativitas Kita gak tau Jadi apakah re-upload video itu adalah bentuk yang salah? Tips Receh berfaedah Kali ini mau bahas tentang re-upload video Sebenernya re-upload video itu gak ada yang salahnya Asal kontennya original Ataupun berusaha sendirilah Ngedit-ngedit Kalau menjiplak dan langsung re-upload 100% Cuma edit-edit suara Dabbing ataupun apa Ya Allah Anjing lah Kurang banget Jadi kalau bisa Kenalin dulu tuh Apa namanya hak cipta Lisensi maupun CCBY atau creative common Creative common Belum tau Kalau belum tau Coba cek hidot yang satu ini CCBY atau creative common Itu adalah suatu fitur Ataupun regulasi Yang dipakai oleh youtube guys Jadi ada tanda-tanda seperti tulisan CC atau gambar orang Seperti ini Itu artinya Kalau yang gambar orang harus mencantumkan Atribusi Ataupun Siapa sih ini videonya siapa Dari mana sumbernya Dan ada logo CC itu Artinya creative common Kurang lebih seperti ini lah Bisa dipecah-baca ya Cari aja artikelnya Cari aja artikelnya Supaya lebih paham Nah logo CC dan logo orang Ini bukan logo toilet ini bukan Terkadang youtuber pemula memang melakukan usaha lah ya Melakukan segala macam demi mendapatkan view Ataupun subscriber Tapi kadang kalanya Untuk mendapatkan khususnya Mendapatkan view Atau mengejar jam tayang Itu main re-upload-re-upload aja Video apa lagi viral langsung upload Video apa langsung viral lagi upload Ya oke lah Fine-fine aja Asal main cantik Dan Selama gak ketahuan youtube Silahkan aja Artinya videonya dinilai valid Dan lu dapet jam tayangnya Seperti yang kita tahu Persyaratan untuk Menjadi program mitra youtube Itu kan namanya YPP ya Youtube partner program Sarat pertamanya 4.000 jam tayang Harus tercapai dalam waktu kurun 1 tahun terakhir Dan 1.000 subscriber Jadi khusus buat youtuber pemula Teman-teman Yang baik hati Dan sangat Cernih pikirannya Maupun dermawan Yeah Usahain bikin konten original aja Kalau mau re-upload pun Lakukanlah editing Dengan baik Sempurna Atau ada teknik metode Yang namanya Fair use Atau penggunaan yang wajar Ya konon kabarnya 7 detik Atau 10 detik Entah frame Entah audio Itu di edit-edit aja Biar gak terkena Teguran hak cipta Ataupun Klaim konten ID Seperti yang udah disebab Apa disebutkan di Creative comment ya Jadi dihindarin tuh Hati-hati Untuk perihal Kasus calon sarjana sendiri Juga gak mau ikutan sih Gak ikut campur Dan gue juga seneng kok Sama calon sarjana JT juga bener Ada benernya Ngeklaim calon sarjana Semoga aja Jadi pelajaran Buat para teman-teman Youtuber pemula Agar lebih bijak Dan hati-hati Ke depannya Tapi sebelum Masuk ini Hari ini Jadi intinya Youtuber pemula Harus kreatif Tetap semangat Ya gak Dan jangan lupa Ngopi Kebetulan gue lagi ada Di Sleng Cafe Anak Jakarta Jakarta Selatan Mampir di Sleng Cafe ya Mantap Nih Tapi kopinya menunya Kita cek dulu Sleng Cafe isinya Lu Slengker bukan? Lu mengaku anak selatan Tapi belum pernah ke Sleng Cafe Berarti lu masih culun Masih cupur Ada satu lagi Daerah destinasi wisata Jakarta Soho ke Fatmawati Sleng Cafe Segera ke Sleng Cafe di Fatmawati Let's go Sampai jumpa 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 selamat menikmati channel gua kan campur-campur ya harusnya nih kalau jalan-jalan gini masuk di segmen jalan-jalan slow tapi bisa okelah tips rencet berfaedah buat teman-teman youtuber pemula yang kita bahas ini semoga ada hikmahnya ya ada nilai baiknya bisa dijadiin poin buat perbaikan ataupun improvement biar tetap semangat pokoknya jangan lupa ngopi baiklah teman-teman ini caranya kalau belum tahu cara cari video yang CC atau creative comment kita bisa pakai video itu kita bisa re-upload ulang dengan tanpa khawatir kena hak cipta CR atau content ID tapi ingat tetap ada kemungkinan kena copyright dari lagu audio atau frame jadi tetap hati-hati ya tidak menjamin 100% bahwa video CC ini bisa dipakai di re-upload cek di filter lalu creative comment nah gampang kan jadi di fitur youtube kalau di handphone di pojok kanan atas itu kan ada yang filter nih coba kita tes metalika kita lihat siapa tahu kita mau upload mau re-upload video nah di video ini kita lihat dulu kalau gua biasanya oh kita lihat nih lisensinya sudah CC nih lisensi atribusi creative comment tapi logo downloadnya juga dilihat redup atau coret kalau redup atau coret artinya udah kena copyright jangan dipakai itu kita bisa kena audionya bisa kena CR sekarang coba anime deh yang biasa orang pakai buat kejar jam tayang ya tips and trick kebaca banget boruto boruto yang baru boruto 131 kita lihat ya kita cari yang creative comment oke ini dia upload boruto episode 131 anime ini kan durasinya panjang biasa orang eh kok enggak ada oh sorry sorry belum pakai creative comment kita filter dulu filter creative comment nah kita lihat biasa orang pasang durasi panjang biar orang nonton jadi dapat jam tayang dapat view dapat jam tayang nah disini lisensi atribusi creative comment boleh digunakan kembali buka aja deskripsi videonya dan lihat logo downloadnya itu burem abu-abu atau dicoret kalau dicoret jangan dipakai itu berarti tetap kena copyright tapi ingat ya satu lagi enggak 100% menjamin video yang ada lisensi atribusi creative comment itu bisa dipakai bisa di re-upload ulang dengan bebas tetap ada kemungkinan jadi harus pinter-pinter pinter-pinter analisa deh ngecek videonya contoh kayak ini Alan Walker dia kasih lisensi cc cuma kita lihat subscribernya sudah banyak logo downloadnya terang enggak burem enggak dicoret tapi kok enggak ada titik iklan ya biasanya kan ada titik iklan sepertinya dia pasti kena strike tapi videonya aman enggak di band jadi kurang lebih seperti itu deh hati-hati untuk memilah-milah video yang kalau kita mau re-upload ulang nah video-video yang seperti ini biasanya gue sendiri pakai buat various aja buat senang-senang ini apa nih hati-hati di internet ini lucu nih suka gue channel ini gitu tips and tricknya ya dan semoga bermanfaat deh tips receh berfaedah see you on next video terima kasih bye 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 Terima kasih.